Halo semuanya, welcome lagi di vlog aku Jadi di video kali ini aku lagi pergi sama temen-temen aku buat beli kue ulang tahun Karena ada salah satu temen kita yang lagi ulang tahun Kita ke toko kue yang pertama buat milih-milih kuenya Tapi disini desain kuenya gak ada yang sesuai selera kita Untuk rasanya sendiri aku pernah makan kue toko ini dan itu tuh bener-bener enak Jadinya karena gak ada yang sesuai desainnya kita pindah ke toko selanjutnya Disini tuh banyak banget kue yang desainnya lucu-lucu Cuman kita lebih milih kue yang gak terlalu banyak desain Tapi udah cukup bagus karena kita mau banyak tulisan Nah akhirnya kita pilih kue yang warna-warni ini Jadi kita bisa nulis banyak-banyak di atasnya Singkat cerita karena temenku itu barista Jadi kita mau surprise-innya itu di kafenya tempat dia kerja Dan sebelumnya kita pasang lilin dulu di luar kafenya itu Ternyata dapet cerita kalau temenku itu juga lagi disurprise-in sama keluarganya di kafe itu Jadi kita kayak nunggu dulu sebentar di luar tunggu keluarganya pulang Dan sambil nunggu kita juga hidupin lilin dulu yang sebenarnya useless Karena ini tuh banyak angin kita di luar lilinnya gak bisa hidup Terus kita coba lagi di tempat yang sedikit teduh hidupin lilinnya Dan setelah itu kita ngendap-ngendap masuk kafenya dan surprise-in Selamat malam 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 Bahagia perut Rasanya kini nyalah besar Dapat jodoh yang baik Jodoh yang baik Ya Yeay Nah setelah siap acara surprise-surpriseannya Kita langsung duduk di kafe buat minum dan makan Aku pesen kopi susu Dan temanku yang ulang tahun traktir kita beberapa makanan yang ada di kafe ini Say hi Say hi dong Halo Ini bukan foto Nah kita di kafe ini kurang lebih sampai malam Dan sholat maghrib disini Setelah malam kita lanjut keluar buat makan sate Disini kita mau makan sate Madurai di pinggir jalan gitu Aku tuh pernah sama temen-temen aku kesini Dan kesini lagi karena memang satenya enak dan terkenal Kalau kalian tinggal di Semarang kayaknya kalian tau deh tempat makan sate ini Disini tuh kayak sepanjang jalan ini kayak ada beberapa jenis dan gerai Sate ayamnya Cuman disini aku makannya di sate ayam Madura Pak Tayu Selamat makan Kan kurangnya lili ya Kita dua Oke sekarang disini aku mau buka paket dulu Tadi mbak kos ngetuk pintu kamar aku katanya aku ada paket Awalnya masih bingung ini tuh paket apa Dan ternyata ini tuh paket dari Xiaomi Dirma Ini ada dua produk dan dua-duanya itu bener-bener barang yang aku perluin selama di kosan Untuk barang yang pertama disini tuh ada Xiaomi Dirma Vacuum Cleaner Jadi ini tuh vacuum cleanernya multifungsi bisa dipakai untuk bersihin lantai Sofa, kasur, karpet dan sebagainya Karena dia punya beberapa jenis corong dan pipa yang bisa dilepas-pasang sesuai kebutuhan Nah ini tuh kayak ada pipa atau tabung yang bisa disatuin ke mesin vacuum cleanernya sendiri Nah karena disini aku mau bersihin lantai jadi aku sambungin pipanya yang panjang dan juga sikat lantainya yang ramping ini Nah kalau udah disambung gini bisa sampai ke lantai Untuk kabelnya sendiri ini cukup panjang Ini tadi aku colokin di ruang tamu tapi masih bisa sampai di kamar aku yang kira-kira jaraknya 1 meter Untuk colokannya sendiri ini tuh bentukannya kayak colokan luar negeri Cuman kita dapet sambungan biar bisa dicolok untuk rumah-rumah yang ada di Indonesia Nah sekarang disini aku mau bersihin ruang tamu aku dulu Pertama mau bersihin semua debu-debu yang ada di lantai Untuk cara pake sendiri gampang banget tinggal dipencet aja tombol yang ada di tengah-tengah pegangan tanpa harus ditahan Abis itu tinggal disapu dan diarahkan aja ke debu-debu yang ada di lantai Yang paling aku suka dari vacuum cleaner ini dia itu bisa diangkat ke atas tanpa jatuh Karena dia menyimbangkan gaya gravitasi tanpa membuat tangan merasa lelah Untuk daya hisapnya sendiri itu tuh 15 kpa jadi kuat banget kalian bisa lihat semua remah-remah dan pasir-pasir yang ada di kamar aku Bener-bener lude semuanya kehisap sama vacuum cleaner ini Untuk kuatnya sendiri itu 600 watt dengan kapasitas 0,8 liter Nah setelah selesai disini aku langsung mau buang semua kotoran dan debu-debu yang udah dihisap sama vacuum cleaner ini Ini cara bukanya tinggal dipencet aja tombol putih yang ada di depan Habis itu ditekan dan ditarik keluar Nah kalian bisa lihat ini tuh sampah-sampah yang ada di dalam sini Banyak banget pasir-pasir Sampah kecil-kecil, rambut dan juga bahkan cotton bud pun kehisap sama vacuum cleaner ini Nah setelah itu kita bisa cuci dan bersihkan dulu tabungnya sebelum dipakai lagi Next disini aku mau coba pakai untuk jenis lain dari pipa atau sikat penghisapnya Ini aku coba yang pipa ramping dulu Itu bisa banget digunain untuk ngisap debu-debu yang ada di tepi-tepi atau di sudut-sudut Ini bisa dipakai dengan bentuk pendek kayak gini Tapi karena aku pengen bersihin sofa Dan kebetulan sofa aku itu cukup panjang Jadi aku mau sambungin dulu sama pipa panjangnya Habis itu baru disambungin lagi dengan pipa ramping tadi Oke ini aku mau bersihin dulu sudut-sudut sofa Sebenernya aku iseng doang bersihinnya Karena penasaran aja gitu ada debu atau sampah apa di sudut-sudut Tapi ternyata aku tuh cukup tercengang Karena banyak banget debu-debu rambut sampah kecil-kecil yang ada di sudut-sudut sofa Karena aku tuh sering banget baring-baringan di sofa Nggak nyangka banget ternyata sofaku kotor dan banyak debu serta pasir Next disini aku mau coba sikat penghisap selanjutnya Ini kayaknya bisa digunakan untuk bersihin gorden jendela atau karpet Ini aku coba di kasur dan bener-bener daya hisapnya tuh kuat banget Nih kalian bisa lihat nih sarung kasur aku kayak bener-bener ketarik sama penghisapnya Next kita ke barang selanjutnya Disini ada air humidifier yang merek Xiaomi Dirma juga Aku tuh emang butuh banget air humidifier di kosan Karena kamar kosan aku kan semua barang-barang aku tuh di kamar Jadi biar nggak pengap dan udaranya sejuk Aku pakai deh air humidifier ini Untuk cara pakainya gampang banget Ini tuh kita tinggal ambil bagian tengah dari airfryernya Nah di bagian bawahnya itu kayak ada tempat untuk kita masukin airnya Ini yang bagian hitam tinggal kita buka aja Ini tuh diputer dan udah kebuka tinggal kita masukin air aja Nah ini kita tinggal masukin dan isi air secukupnya Habis itu tutup lagi dengan rapat By the way di bagian bawah dari air humidifier ini Dia tuh kayak ada plastik kuning ini Ini tuh fungsinya untuk naruh essence atau puangi gitu Tinggal ditetesin aja secukupnya ke dalam wadah itu Nah kalau udah kita tinggal pasang semua bagiannya bagian tengahnya tadi Untuk jenis colokannya sendiri ini tuh sama kayak colokan luar negeri Cuman kita juga tetep dapat penyambungnya Nah ini kita udah bisa mengoperasikan air humidifiernya Ini tuh tinggal pencet tombol on off Dan kita bisa atur power dari uapnya Dan kita juga bisa atur waktu pengoperasiannya Nah ini tuh kayak bener-bener uapnya enak banget Pas aku pakai pertama kali ini tuh dingin dan buat sejuk Ya bener-bener worth it lah buat aku pakai Karena ukurannya juga gede Oh iya by the way kalau kalian pengen ikutan beli Dua produk yang tadi aku unboxing Kalian bisa cek description box Karena link produknya aku taruh situ ya Nah sekarang setelah unboxing dan juga bersih-bersih kamar Aku disini baru aja mesen jus gitu Ini itu jus dari salah satu gerai smoothie Atau jus yang terenak menurut aku di deket kosanku Ini tadi aku mesen jus mangga sama Yang ini yang mau aku minum itu Leci plus Yakul Ini aku minum sambil nonton Spongebob Dan juga sambil nunggu temen-temenku datang ke kosan Karena rencananya kita itu mau nugas bareng di kosanku Kayak buat skripsi sambil makan siang bareng Ini kita udah pesen makan siangnya Cuman kita ngerjain sedikit lagi skripsinya Abis itu makan siang Dan tadi tuh pas makan aku tuh lupa nge-videoin Tapi yaudahlah ya kalian bisa lihat disini tuh Aku cuman makan nasi ayam penyet sama jamur crispy Terus sorenya setelah makan dan makan siang Aku itu pergi sama temen aku sebentar Ke salah satu tempat kosmetik Yang ada di deket kosanku Karena aku mau beli serum dan peralatan skincare lainnya Disini itu aku bawa mobil temenku Kayak udah lama banget aku gak bawa mobil Biasanya di kotaku Karena aku bawa mobil pertama di sembarang Ini kita perginya gak terlalu jauh Cuman ke tempat kosmetik dan skincare yang ada di deket kosanku Disini aku mau beli serum dan beberapa hair tonic Karena udah habis Ini juga udah bulan baru Terus aku juga beli peralatan mandi Kayak busa mandi dan juga busa untuk bersihin masker Nah singkat cerita disini tuh abis pulang Aku sama temen-temen aku beli makan malam Ini tuh sebenernya bukan aku yang beli Tapi temen aku dia beli miago Ini miagonya ada rasa jamur dan juga rasa ayam Nah ini aku makan sambil ngedit video Dan cerita-cerita sama temen aku Kira-kira sampai jam 8 atau jam 9 malam Nah disini tuh sambil makan Aku sambil ngidupin air humidifiernya Karena biar suasananya tuh sejuk gitu loh Soalnya kan di ruangan ini banyak orang Biar gak pengap Aku juga rencananya pengen beli pengharumnya Biar sekalian uapnya itu ada wangi-wanginya gitu Disini kayak temen-temen aku Sampai jam berapa ya main di kosan Pokoknya cukup lama Sampai malam jam 8 atau jam 9 gitu Ini sebenernya kosanku tuh udah kotor banget Namanya juga lagi rame Jadi nanti deh kalau mereka udah pada pulang Baru aku bersihin Nah ini karena udah pada balik Disini aku mulai rapiin in kamar Ini mulai dari bersihin rak-rak Makeup dan skincare aku Kayaknya kalian tuh udah sering banget Ngeliat aku bersihin rak ini Karena memang setiap hari tuh harus dibersihin Karena semua barang-barang yang ada di rak ini tuh Aku pake setiap hari Bahkan sehari itu 3 kali Pagi, siang, malam, kadang 4 kali sama sore Untuk skincare sendiri Sebenernya aku tuh juga gak terlalu paham Kalau kalian nanyain aku Aku pake apa Karena aku tuh juga baru paham Tentang skincare-skincare-an itu dari temen-temen aku Jadi yaudah deh Apa yang direkomendasikan sama temen-temen Aku pake Nah selanjutnya Setelah rapiin rak Aku juga buang-buang sampah Yang ada di kamar aku Aku tuh sehari juga kadang Sampah di luar itu banyak banget Nanti paling sore Diambil sama yang jaga kosan Dan yang bersihin kosan Nah setelah selesai Buang sampah Dan terapi-rapiin Barang-barang yang ada di kosan aku Aku lanjut buat Nge-vakum lantai aku Karena banyak banget Pasir-pasir Dan sampah-sampah kecil Debu-debu kecil di lantai Ini aku pake Vacuum cleaner yang Xiaomi Dirma Yang sebelumnya tadi sudah aku unboxing Dan juga aku review Ini tuh daya isapnya bagus banget Dan bener-bener praktis Jadi aku gak perlu nyapu lagi Dan buang sampah di skop lagi Karena tinggal pake vacuum ini aja Semua debu di kosan aku Udah disedot sama vacuum cleaner ini Nah sekarang disini aku mau ngerjain skripsi dulu Ini aku mau hidupin air humidifiernya Biar ruangannya jadi sejuk Ini kebetulan aku ngerjain skripsinya Di ruang tamu And by the way This is the end of the video Terima kasih bagi kalian Yang udah selalu nonton video aku sampai akhir Untuk link produk vacuum cleaner Dan juga air humidifier Yang sering aku pake di vlog ini Kalian nanti bisa aja Cek description box di bawah Untuk link tokonya Dan sampai jumpa di vlog aku selanjutnya Bye-bye Because you listened when my heart got broke Remember you were there